Kota Sutra Kota Sutra yang memiliki luas 250 hektare ini. Ikuti saya terus ya. Nah Betis ini merupakan pintu masuk dari kluster Albizia. Ini merupakan one cat system. Nah jadi pintu masuknya cuma dari ini aja nih untuk di kluster Albizia nantinya. Nah kita lihat nih seperti apa sih sebenarnya tipe unit yang ditawarkan di kluster Albizia ini. Ikuti saya ya. Nah Betis kali ini saya berada di depan show unit yang ada di kota Sutra. Ini merupakan di kluster Albizia. Nah untuk rumahnya sendiri memiliki tipe 7269 dan ini merupakan tampilan karpot dan fasad rumahnya. Untuk karpotnya sendiri cukup luas. Dapat menampung satu buah mobil Anda dan juga dua sepeda motor Anda. Pengen tahu seperti apa interior di dalamnya? Yuk kita masuk. Nah Betis ini merupakan tampilan interior dari rumah tipe 7269 ini. Ini merupakan tampilan ruang tamunya yang mana untuk tampilan ruang tamu tersendiri sesuai dengan kebutuhan atau keinginan Anda mau dibuat seperti apa. Cuma desain di show unitnya itu seperti ini. Di depan sana juga tersedia kaca yang cukup lebar jadi memaksimalkan pencahayaan dan juga sirkulasi udara Anda pada siang hari ini. Jadi Anda nggak perlu lagi nih siang-siang nyalain AC, nyalain lampu banyak-banyak karena memang cahaya dan udara yang masuk cukup baik. Di sebelah dari ruang tamu ini tersedia meja makan dan juga dapur yang misalnya Anda buat seperti ini. Untuk ukuran dapurnya juga cukup luas, cukup lebar, cukup lah untuk Anda yang hobi memasak kali ya. Nah di depan dapur kita mundur ke sebelah sana. Nah ini di sebelah ruang tamu tadi atau di depan dapur tersedia satu buah ruangan yang mana ruangan ini bebas nih mau Anda buat seperti apa. Kalau di show unit ini, ini dijadikan sebagai ruang kerja atau ruang keluarga. Namun jika Anda mungkin pengen menjadikan ruangan ini sebagai kamar tidur untuk tamu Anda mungkin atau kamar tidur untuk kamar utama Anda itu sangat diperbolehkan. Nah bergeser ke sini nih, sebelah tangga terdapat satu buah toilet yang bisa Anda fungsikan sebagai toilet tamu Anda dan kita ke belakang. Kita lihat apa yang ada di belakang. Nah ini merupakan halaman yang cukup luas, halaman belakang rumah yang cukup luas yang bisa Anda fungsikan sebagai tempat untuk Anda nyuci mungkin di belakang. Bisa juga untuk hobi Anda, mungkin Anda mau buat taman di sini untuk burung, kucing mungkin hobi Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan di sana masih ada sedikit space. Di rumah contoh ini sih dijadikan tempat laundry dan menjemur Anda. Jadi memang untuk tempat menjemur Anda private sekali ya tempatnya, privasinya kerja agak banget. Jadi orang-orang yang ke rumah Anda nggak perlu nih ngeliat jumuran-jumuran Anda. Nah ini lantai satunya, selainnya kita naik ke lantai dua, ada apa sih di lantai dua? Ayo kita ke atas. Nah Betis, di lantai dua ini terdapat dua buah kamar tidur, satu buah toilet, dan balkon. Kita lihat dulu kamar tidur anak ya. Nah di show unitnya ini adalah rumah contoh untuk memaksimalkan ruangan agar nggak sempit, menggunakan tempat tidur yang model tingkatan seperti ini. Jadi di bawah bisa anak Anda untuk belajar atau meja belajarnya di atas tempat tidurnya. Ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi Anda agar kamar anak Anda tidak terlihat sempit atau sumpok. Kita ke sebelah melihat kamar tidur utama. Ini untuk tampilan kamar tidur utama Anda. Ukurannya cukup luas, cukup lebar. Ini bisa Anda fungsikan sebagai kamar suami istri atau kamar Anda ya. Nah untuk di rumah contoh atau show unit ini, di depan sana sudah disediakan satu buah lemari yang cukup besar, yang disatukan dengan dinding, jadi tidak makan tempat. Dan enaknya lagi, di kamar ini juga sudah tersedia jendela yang cukup besar, jadi Anda nggak perlu lagi nih siang-siang menyalakan lampu AC, karena memang sirkulasi udara dan percayaan yang cukup baik. Nah perlu Anda ketahui, untuk setiap unit di kota sutra ini belum fully furnished, artinya Anda membeli sendiri furniture sesuai dengan yang Anda inginkan atau yang Anda butuhkan. Kita geser ke depan sana, ada yang unik loh. Oke sebelum kita ke sini, di sebelah sini ada satu buah toilet, yang mana toiletnya memiliki ukuran yang cukup luas, yang cukup lebar, bisa Anda fungsikan sebagai toilet untuk dua kamar ini ya, karena memang toiletnya tidak di dalam kamar masing-masing. Kita ke belakang sini, nah ini dia, ini merupakan tampilan balkon. Jika pada rumah-rumah pada umumnya, balkon yang diberikan cukup sedikit space-nya, berbeda hal dengan di sini, di tipe 6972 di kota sutra ini. Balkon yang diberikan cukup luas, cukup untuk Anda fungsikan sebagai tempat barbekiwan mungkin bersama keluarga Anda, atau ngumpul-ngumpul sore hari bersama keluarga Anda, ini cocok banget untuk Anda jadikan seperti itu. Nah Betis, bagi Anda yang bertanya-tanya, mungkin berapa sih harga dari rumah tipe 6972 di kota sutra ini? Nah harga yang dibanderol di kota sutra ini mulai dari 600 jutaan. Jadi jika Anda ingin tahu harga pastinya, nanti saya letakkan di description box ya. Nah setelah dari sini, kita akan melihat nih bagaimana sih sebenarnya kawasan perumahan kota sutra ini. Jadi jangan kemana-mana, ikuti saya terus ya. Nah Betis, ini merupakan pembangunan atau tahap pembangunan dari kluster Albizia. Nah nantinya di sini akan tersedia banyak fasilitas seperti clubhouse, kolam renang tematik, dan lain sebagainya. Ini masih dalam proses pembangunan, yang mana jika Anda membeli hunian di kluster Albizia ini inden 18 bulan. Nah untuk saat ini penjualan di kluster Albizia ini sudah 90% sold out, tinggal 10% lagi nih. Jadi cepat-cepat nih Anda langsung memesan di kluster Albizia di kota sutra ini. Nah setelah dari melihat tahap pembangunan di kluster Albizia ini, kita akan melihat kawasan dari kota sutra sendiri. Ikuti saya terus ya. Nah Betis, itu dia tadi liputan kita di kota sutra. Nah gimana? Menarik nggak? Nah bagi Anda yang ingin mengetahui video-video lainnya seputar properti, baik itu tentang perumahan maupun tentang apartemen, makanya langsung aja subscribe YouTube channel kita di Properti News. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya. Saya Zara pamit, bye! Terima kasih.